Oh muji yang muda di depan mata sakitnya tuh disini masuk ke kamar punya ranjang dengan kasurnya harga 50 juta bisa tidur nggak baro-baro sakit hati mau bisa tidur ngalamun lagi sakit hatinya keluar air matanya bernyanyi cantik memang aku aku usia muda pun ia miliki sedih air mata mengalir lain dengan diriku ini yang telah lama engkau nikahi makin deras air matanya pantas saja kau sampai mabuk ke payang kau sampai lupa daratan hingga aku tak lagi dibutuhkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillah wa illallah wa ala Allah walhamdulillah wa bisyafaati rasulullah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudahu ilai yawmi l'qiyamah a'udhu billahi s-sami'i al-alim minas shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim bismillah uclu ma uha ya ilayka minal kitab wa akmih salat Inna assolata tanha ani al-fahshai wal-munkar Waladzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un Sadaqallahul azim Lihat jam dulu biarnya ho Setengah sepuluh kurang sepuluh Jadi kalau sampai pada setengah sebelah kurang sepuluh berarti sudah satu jam Ibu, bapak, jamaah, masjid Alhamidiyah Jalan Narogong Kilometer dua belas tengah Cikiwul Bantar Gebang, Bekasi Hari ini, malam ini Semoga Allah melimpahkan keberkahan buat kita semua Karena orang sini, jamaah masjid Alhamidiyah Ternyata masyarakat pencinta-pencinta ilmu Meskipun panas Sekedeng diri ke Ramadan Ternyata penuh di masjid sampai luar Dan insya Allah ini jadi sebuah gambaran semangat Beribadah kita menuju kepada keriduan Allah Karena kalau saya berani ngomong Bahwa Ramadan itu ibarat olimpiadenya orang-orang yang Atlet-atlet internasional Tidak mungkin atlet mau bertanding di olimpiade Tidak latihan dulu Makanya doanya juga Allahumma barik lana fi rojaba wa sya' Wa baligna Ramadan Dirangkaikan tiga bulan itu Makanya kita sekarang sedang latihan Menuju olimpiade Nanti yang bertanding di Ramadan Adalah atlet-atlet terpilih Hamba-hamba Allah terpilih Yang menginginkan Orang-orang yang bertakwa Judulnya sekarang memperingati Isra Mi'rad Sekalian tarhib Ramadan Tarhib pakai hak Dan tarhib Muntarhib jadi provokator Teror Tarhib Tarhib itu Menyambut kedatangan bulan Ramadan Dengan kebahagiaan Manfariha bidukhuli Ramadan Haramallahu jasadahu ala niran Orang bantar kebang yang menyambut Ramadan Penuh kebahagiaan Maka dia haram Jasadnya disentuh api neraka Dan mudah-mudahan kita termasuk itu Amin Karena ada peringatan Isra Mi'rad Kita to the point aja ngajinya Gancangannya ngajin alatong di lila-lila Sebab gancang di lila Oke amplop Gesti transfer ke panitia Jadi saya biar cepat Dari sini juga cepat ke Jakarta Karena besok jam 7.30 live di iNews TV Sekalian pengumuman Di iNews besok mah bukan di TV One Bagian di iNews cahaya hati Indonesia Baik Pertanyaannya begini Kenapa orang sholat Tapi maksiat Kita gak ngajinah orang etab Kenapa orang rajin sholat Tapi masih maksiat Kenapa orang rajin sholat Tapi berzina Kenapa orang sudah sholat Tapi ngerentenkan duit Kenapa orang suka sholat Tapi masih sombong Kenapa orang sholat Tapi ngomongin batu rajin Kenapa orang sholat Tapi iri dengki Sirik Pidik Jail Kaniaya Iren Pinasren Dudupak Rumpak Tekaupan Tepayaan Masih dikukut Biarin Ada yang ngerti Ada yang tidak juga Jawa Barat mah harus ngerti Bahasa Sunda Ya Kenapa Itu pertanyaan pertama Padahal Allah berfirman Inna salata tanha'anil fahsyai wal muqar Bu Kalau 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 Quran Allah Itu di Dizhautin Allah Ulangi ya Itu yang diatas Menengbaik Inna salata tanha'anil fahsyai wal muqar Mengkunang Kawarung Mayar Syabun Enggak usah pakai Allah Itu mah bukan Quran Mengkunang Kawarung Mayar Sabun Habat Allah Kan saya bilang Quran Sautin Allah Kalau bukan Quran Bah jangan Yang kedua Bah bukan Saya mengecek telinga anda Dengar gak Gitu yang benar Mengkunang Kawarung Mayar Syabun Kenapa Allah Inna salata Sesungguhnya salat itu Tanha'anil fahsyai wal Mengkar Mencegah perbuatan Keji dan Meng Artinya Mestinya Kuduna Orang yang salat itu Sudah berhenti Mengkar Tapi kenapa Orang salat Mengkar Dikerjakan Olan salat Sombong Masih Orang salat Makan renten Masih Makan riba Masih Minjem kebang Emok Biasa Kenapa Ibu ketawa Pelaku ya Di belakang itu pelaku ya Nginjem duit Ke bang Emok Tiap hari Berdiri Saya Berjanji Itu para pelaku Tertawa Mentertawakan dirinya Ini mas Saya bukan cerita Orang sini Cerita orang Sonoh Cuma sekarang Lagi pada Di sini Biarin Pak Jujun Kebutuhan Butuh Jangan melanggar Aturan Allah Kalau butuh Melanggar Aturan Allah Maka Anda Menambah dosa Barang riba Jangan dimakan Karena kata Rasul Quran Sudah jelas Haram Kata Rasul Satu dirham Diteriba Anda Makan Dosanya Sama dengan Berzina 36 kali Hati-hati Bapak-bapak Suaminya Hati-hati tuh Istrinya Takut di belakang Bapak Minjem ke bank Emok Atau emang Disuruh Sama suaminya Hati-hati Sama dosanya Dengan berzina 36 kali Dosa riba Paling ringan Kata Rasul Dosanya Paling ringan Dari dosa riba Adalah Sama dengan Berzina Dengan mertua Meningan lapar Daripada Makan barang haram Mening jadi Istri petani Tebal daki Tapi halal rezeki Daripada Jadi istri pejabat Duitna Menangah Bangsati Rakyat Bener gak Makanya Mening jadi istri Kiai aja Insya Allah Halal Rezekinya Yang ngasih Amplopnya juga Ridho Pak Kiai Maaf Cuma bisa ngasih Segini Udah gede Ngomongnya Begitu juga Maaf Ini juga Mudah-mudahan Jadi bahan kebaikan Itu Nambah-nambah Buat bikin Masjid Pak Kiai Bukan masjid saya Masjid umat Ia kan Pak Kiai Yang bangun Iya Buat pesantren Begitu Istri Kiai mah enak Makanya Mening jadi istri Kiai aja Siap daftar Enggak Saya menolak Pendaftaran Karena saya Tidak mau poligami Karena saya ngeri Kalau poligami Mending Kalau istri kita ini Memang sekarang itu Smart and beauty Cantik sekarang itu Tapi lihat Kalau atas istri kita Empat-empatnya Misalnya panjang umur Kebayang gak kita Nanti udah tua Dikelilingi nenek-nenek Empatnya Malas Makanya udah dah Saya mah cukup Satu saja Satu di Bandung Satu di Bekasi Satu di Bantar Gebang Enggak Bercanda Just kidding Saya sudah janji Pada istri saya Demi Allah Mama Saya tidak akan tergoda Oleh nenek-nenek Subhanallah Coba Sekarang orang Solat Tapi larangan Allah Dilanggar terus Ya Pak Jujun Kan sema orang butuh Pak Jujun Ngomong gitu Kan cukup duitnya Kalau saya Kan Suaminya BP7 Bapak pergi Pagi-pagi Pulang petang Penghasilan Pas-pasan Pergi-pagi Pulang petang Bawa duit Cuma 10 ribu Mana cukup Atau Pak Jujun Cukup tuh Bukan punya kita Yang punya cukup itu Allah Kenapa kau mendahului Allah Suami pulang petang Pergi-pagi Bawa duit 10 ribu Mestinya Anda Ambil tangannya Cium oleh Anda Istrinya Sambil mengucap Terima kasih Terima kasih Bebe Engkau sudah Bekerja Sehari penuh Kami sudah Mendoakan Dan seluruh Anak-anakmu Hasilnya Cua 10 ribu Gak apa-apa Asal berkah Aja dan halal Untuk kehidupan kita Begitu Orang yang punya iman Begitu gak istri Bapak Dia tahu Sekarang Orang bantar Kebangku Matre-matre Orang narogong Matre-matre Orang cikiwul juga Boroboro Kasih duit 10 ribu Telat Uang belanja Aja Itu Munggungin Tidurnya Ditoyal Sama suaminya Kangen Mau Dah 2 Sayang Suaminya Kan bingung Harudang Gerah Mama kenapa Marah-marah Mikir aja Mikir Ya mikir Bingung Bapak juga Gak kepikir Kenapa Mama Ujuk-ujuk Marah-marah Tangannya Ujuk-ujuk Kebelakang Burung pipit Buah kedondong Minta duit Dulu Suaminya Suaminya Pusing Kata suaminya Oh itu Masalahnya Burung pipit Buah kedondong Jepit burung Kudulu Subhanallah Ngeri Yang punya cukup Itu Allah Cukup itu Bukan jumlah Tapi nilai Jika cukup Jumlah Kita lihat Para pejabat Di Jakarta sana Duitnya Udah ratusan miliar Tapi masih aja Ngegarong duit rakyat Gak ngerti saya Apakah dia makan Setiap sekali makan Satu miliar Saya yakin Gak begitu kan Jadi apa sih Buat apa Duit udah ratusan miliar Duit yang bukan haknya Masih dimakan Berarti bagi Bagi dia Cukup itu Ternyata bukan nilai Tapi jumlah Ternyata jumlah Seberapapun Tidak cukup Coba lihat Orang tua kita Zaman breto Ya zaman breto Zaman dulu Rumahnya Kecil Biliknya Bolong Kentengnya Bocor Anaknya Empat Yang satu Yang kedua Uh Baru 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 Anaknya Anaknya Empat Masih kecil Kecil Kerjaannya Serabutan Cuma Kuli di pasar Doang Kadang-kadang Tukang Nyangkul Di kebon Orang Petani Penggarap Di sawah Punya orang Tapi coba Lihat Tenang Terima kasih Terima kasih Ya sesekali Bertengkar Bertengkaran Biasa Saja Tapi Tidak Parah Pertengkarannya Tapi Apa yang Dilakukan Karena Mereka Satu Berdoa Pada Allah Dengan Ikhlas Yang kedua Ikhtiar Dengan Baik Sekadar Kemampuan Dia Semaksimal Mungkin Sesuai Dengan Kapasitasnya Hasil Tawakal Pada Allah Makanya Enak Jadi orang tua Saya ini Anak Kedelapan Anak Orang Kismin Bungsunya Anak Kedelapan Makanya Kalau tidak Terlalu Tinggi Badannya Ini Susu Susu Sisa Kakak Saya Kan Begini Masih Begitu Nyusunya Saya Emang Sudah Kedelapan Sudah Begini Tapi Hebat Ibu Saya Ibu Rumah Tangga Biasa Bapak Saya Tukang Petani Penggarap Nyangkul Kadang Di Sawak Kebon Orang Tenang Aja Anak Kelapan Gede Gede Ini Yang Bungsunya Jauh Jadi Doktor Salon Profesor Coba Kenapa Alal Yang penting Orang tua Kita Dulu Saya Tinggal Di Tengah Sawak Rumahnya Terpencil Satu Sekarang Jadi Pesantren Itu Dulu Rumah Cuma Satu Satunya Ada Orang Yang Suka Menggembala Itik Meri Tesok Di Angon Ke Sawak Ceritanya Pas pulang Ibu Saya Menemukan Telur Bebek Satu Beliau Tidak Berani Menggoreng Telur Bebek Meskipun Beliau Menemukan Tapi Beliau Datang Dulu Ketokan Yang Punya Itik Itu Mang Mimin Ya Nog Berina Ayah Kapan Aku Ece Di Sawah Kata Yang Mang Mimin Yang Punya Itik Biar Atau Ibu Buat Ibu Aja Baru Digoreng Pakai Tauco Dikocek Biar Banyak Dibagi Kedelapan Orang Eh Anaknya Gede Gede Sehat Sehat Insya Dibentuk Dari Makanan Yang Halal Eh Manusia Zaman Atau Ima Tohaga Mobil Toyota Nujidai Honda HP Nokia TV Toshiba Anak Korban Narkoba Ayo Mikir Ima Tohaga Mobil Toyota Nujidai Honda HP Nokia TV Toshiba Eh Suaminya Tergoda Anak SMA Anaknya Gang Tetangga Dibawa Ke rumahnya Pas Ya Suaminya Dengan Enak Ngomong Tenang Aja Mah Papa Kawin Lagi Papa Kawin Nggak Ngasih Tahu Mama Kawin Itu Nggak Boleh Dikasih Tahu Orang Orang Nanti Kelihatan Ria Nggak Boleh Dikasih Tahu Orang Kan Nanti Ria Nggak Nggak Ria Nggak Ngomong Bisa aja Tapi Nggak Apa Makan Lebih Cantik Dari Mama Lebih Mudah Dari Mama Oh Muji Yang Muda Di Depan Mata Sakitnya Di Sini Masuk Ke Kamar Punya Ranjang Dengan Kasurnya Harga 50 Juta Bisa Tidur Bara Sakit Hati Bisa Tidur Ngalamun Nekir Sakit Hatinya Keluar Air Matanya Bari Nyanyi Cantik Memang Aku Aku Usia Mudah Pun Ia Miliki Sedih Air Mata Mengalir Lain Dengan Diriku Ini Yang Telah Lama Engkau Nikahi Makin Deras Air Matanya Pantas Saja Kau Sampai Mabuk Ke Payang Kau Sampai Lupa Daratan Hingga Aku Tak Lagi Dibutuhkan Sakit Hatinya Terima Gaji Terima Gaji Yang Seneng Ini Ketawa Kepuk Yang Tidak Seneng Mencibit Dek Nih Ustadz Nyanyi Ya biari Nyanyi Juga Masih Bagulah Suaranya Daripada Allah Suara Jelek Yang Undang Kakak Ada Dek Kerja Cuma Jelek Jelekin Orang Bekerja Saja Tugas Ketama Tugas Allah Bagian Allah Yang Menilai Bagian Tugas Saja Jadi TNA Meneliti Mengamankan Masyarakat Menjaga NKRE Polisi Jadi Polisi Saja Mengayomi Masyarakat Mengajar Saja Menjaga Akidah Umat Pertani Pertani Dengan Cerdas Berdagang Berdagang Dengan Jujur Kerja Saja Saja Jangan Menilai Pekerjaan Orang Bukan Tugas Kamu Apa Hak Kamu Menilai Pekerjaan Orang Fas Sayar Allah Amal Akum Allah Dia akan Menilai Kamu Makanya Saya suka Lucu Kalau ada Orang Suka Lo Lo punya Kerja Apa Ya Saya Kesini Mau Ngaji Pak Jujun Bukan Mau Dengar Nyanyi Ngaji Saya Begini Kalau Tidak Suka Balik Gitu Aja Kau Repot Balik Suka Dengar Gak Suka Pula Jangan Suruh Rubah Saya Supaya Jadi Tidak Begini Ini Saya Ini Hak Paten Saya Saya Gak Bisa Ikut Ikutan Ami Berizik Karena Ditewak Berani Begitu Sudah Ilmunya Mumpuni Amalnya Soleh Beliau Juga Habaib Betul Enggak FPI Dimana Mana Tenang Aja Gue Sekemampuan Kita Aja Benar Gak Ada Mamah Dede Biarin Seperti Mamah Dede Jangan Diganggu Ada Aagim Dengan Lemah Lemut Biarkan Beliau Dengan Saranya Ada Ustad Arifin Dengan Adhikra Biarkan Ada Ustad Yusuf Mansur Dengan Darul Kurannya Hebat Ada Ustad Maulana Dengan Mik Yang Dilemparnya Jamaah Oh Jamaah Alhamdulillah Hebat Bagus 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 Kenapa Bagus Punya Karya Terus Siapa Yang Tidak Bagus Yang Jelek Menurut Pak Jujun Yang Jelek Menurut Saya Adalah Orang Orang Yang Suka Menjelekan Orang Lain Itu Orang Jelek Disini Ada Ustad Jenggotnya Sampai Puser Udengnya Sampai Langit-langit Masjid Sorbannya Sampai Lutut Kerjanya Jelekin Orang Ustad 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 Goblong Saya Contohnya Bukan Orang Awam Ustad Aja Sekali Karena Yakin Tidak Akan Ada Ustad Begitu Begitu Maksudnya Kalau Ngasih Contoh Yang Tidak Ada Tersinggung Berarti Dia Begitu Gampang Kita Mengomong Bener Jadi Gap Apa Saya Ceramanya Begini Gap Apa Apa Saya Ceramanya Ada Humornya Gap Apa Biarin Tertawa Juga Barang Barang Yang Gak Boleh Tertawa Sendiri Orang Stres Kayak Orang Salah Ters Ketemu Orang Gak Ngobrol Cuma Salaman Tungkul Karena HP Begini Nunduk HP Depan Matanya Gak Dajak Lomong Ujuk Ujuk Nah Itu Orang Stres Ketawa Sendiri Gak 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 Orang Stres Ini Makan Ketawanya Bareng Dari Mulai Luar Sampai Dalam Bareng Ketawanya Justru Kalau Orang Lain Ketawa Anda Senyum Pun Tidak Saya Nanya Sakit Nggak Malah Begitu Ada Empat Orang Yang Satu Kentut Yang Tiga Tidak Kentut Yang Malu Siapa Yang Kentut Lagi Kumpul Yang Lidup Sekarang Empat Orang Kentut Tiga Tidak Kentut Seorang Siapa Yang Malu Yang Nggak Kentut Lagi Ngeriung Kentut Yang Satu Dem Aja Eh Buru Aturek Dinilai Ternyata Empat Orang Lagi Lombak Kentut Makanya Yang Umum Aja Orang Lain Serinya Seri Dengar Niat Saya Tadi Kesini Saya Ingin Kalau Mampu Memberikan Ilmu Kalaupun Belum Mampu Memberikan Ilmu Minimal Memberikan Kebahagiaan Buat Jamaah Masjid Alhamidiyah Jadi Sholat Saya Tadi Di res area Samariduan Kamil Tadi Tidak Sengaja Ketemu Saya Ngimamin Beres Sholat Salam Ujuk Eh Pak R Kamu Kemana Barusan Di jalan Di res area Baru Baru Di res area Aja Ketemu Saya Tadi Sholat Di res area Jadi Imam Tadi Saya Eh Sholat Imam Saya Ya Allah Kasian Yang Makmum Ke Saya Karena Sholat Saya Baru Sholat Badan Doang Baru Sholat Peragaan Saja Baru Sholat Badan Hatinya Masih Kemana Mana Jadi Sholat Saya Baru Sholat Mengguguran Kewajiban Belum Tentu Diterima Oleh Allah Saya Berharap Mudah-mudahan Saja Saya Membahagakan Orang Alhamidiyah Menjadi Kebaikan Buat Saya Di hadapan Allah Jadi Itu Maksud Uing Ngajak Seri Cala Lager Cala Latres Jadi Cala Lager Rumah Ngobok Hutang Kabang Emok Sambil Dapat Ilmu Oh Ternyata Makan Barang Ribak Yang Renten Begitu Yang 100 Ribu Dua Hari Jadi 120 Ribu Bayarnya Haram Ya Sama Dengan Berzina 36 Kali Bergidik Masuk Hidayah Ke Hatinya Besok Dia Selesaikan Dan Dia Bilang Saya Tobat Tidak Memakan Barang Ribak Mudah-mudahan Itu Yang Terjadi Di Tempat Amin Gitu Makanya Bu Hindari Makan Ribak Hindari Ibu Ibu Terutama Tetangga Punya Kulkas Lu Jangan Panas Gara-gara Lu Panasan Nggak Punya Duit Nginjem Ke Bang Emok Nah Itu Yang Parah Tetangga Punya Kulkas Bilang Hebat Tete Punya Kulkas Bikin Es Biar Nanti Siang Saya Minta Es Ini Membukan Sholat Sholat Rajin Sirik Pidik Jail Kani Yaya Iren Pinas Iri Dipelihara Tetangga Bikin Rumah Nyeri Sirah Tetangga Maju Dagang Muriam Tetangga Naik Mobil Naik Ambulan Tetangga Beli Parah Bola Beli Parameka Parah Emang Tetangganya Juga Sholat Sira Jin Tetanggan Juga Sombong Juga Dipelihara Kepengajian Orang lain Pake Baju Biasa Ini Bajunya Mencolok Orang lain Tangannya Biasa Biasa Sampai Kesikut Jalannya Juga Begini Berat Sabulah Penmas Nasakilo Moke Berlian Salawat Jadik Tola Al Badru Alayna Ming Faniyat Til Wada Sombong Ada Yang Begitu Ada Ulang Dari Pengajian Saya Duluan Dada Saya Saya baru Pernah Lihat Di Lima Benua Gak Ada Yang Dadah Begini Kecuali Di Bantar Gebang Dadah Kenapa Itu Kan tangannya Ada Berlian Dadah Eh Saya Maaf Ya Saya Lagi Pilak Udah Tiga Hari Pilak Sombong Eh Orang Sombong Parah Jangankan Di akhirat Di Suka Celaka Tuh Karawang Ada Haji Sombong Ji Ini Sawah Punya Haji Semua Punya Haji 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 Kaya Hebat Haji Si Haji Itu Reflek Kalau dipuji Tangannya Suka Begini Haji Gitu Loh Ji Tungguan Kelapa Punya Haji Iya Dengan Kumpun Kelapanya Punya Gue Haji Bener Bener Kaya Haji Gitu Loh Saya Dengar Haji Bisa Naik Pohon Kelapa Sendiri Bisa Coba Buktikan Naik Dia Kaya Tupai Sampai Atas Haji Hebat Haji Gitu Biasa Sombong Begitu Makanya Yaudah Tamat Ceritanya Haji Karena Udah Mati Kalau Panjang Umur Panjang Cerita Haji Subhanallah Kenapa Ya Kok Sholatnya Rejin Masyidnya Masyid Pelihara Ini Ini Oleh Isra Mikraj Karena Ayatnya Belum Selesai Dibaca Mari Kita Baca Lagi Ayatnya Bacakan Jangan Bu Saya Nanya Ibu Bapak Diem Saya Harus Dengar Suara Ibu Ibu Kalau Ngajak Ngomong Ngomong Sendiri Mereka Bibirnya Kan Empat Makanya Harus Lalu Diajak Ngomong Bu Bacakan Ayatnya Bu Yang Panjang Yang Pendek Bu Ibu Resep Yang Panjang Suka Yang Pendek Kenapa Ibu Ketawa Ibu Mikirnya Jangan Yang Ngeres Saya Bilang Ngaji Bukan Mikir Kanjut Aja Saya Bilang Ngaji Boleh Baca Ayatnya Panjang Boleh Ibu Senang Yang Panjang Senang Yang Pendek Ya Gitu Yang Panjang Ngaji Lain Kanyut Saya Mikir Kanyut Ih Pak Jujun Pulgar Emang Kenapa Gitu Emang Bilang Kanjut Gak Boleh Ya Pak Jujun Itu Kan Jorok Yang Jorok Otak Mane Di Sunda Kanjut Gak Jorok Pada Ramil Tempat Nyimpen Duit Saja Namanya Orang Sunda Pada Ramil Orang Orang Solo Saya Kasih Tahu Ya Biar Tempat Unang Orang Yang Pemalu Namanya Kanjut Natarang Eraan Kalau Orang Yang Penakut Namanya Kanjut Napunuk Itu Bahasa Sunda Nah Kalau Laki-laki Yang Kawin Kerjanya Kawin Cerai Itu Namanya Hamur Kanyut Kalau Ada Orang Sini Pemuda Pake Sarung Kerja Jalannya Rada Egang Begini Itu Namanya Kanyut Burut Kalau Ada Ibu Ibu Muntah Muntah Abis Nikah Muntah Itu Kata Orang Sunda Namanya Mabok Kanyut Gara-gara Si Ibu Ketawa Jadi Kanyut Ngomong Sudah Kata 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 selamat menikmati sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar kenapa yang solat masih mungkar lanjutkan ayatnya dan zikir kepada Allah dan mengingat Allah itu yang terbesar jadi yang mencegah perbuatan keji dan mungkarnya bukan gerakan badannya bukan bacaan di mulutnya tapi hati yang terus mengingat Allah makanya akimis solat tali zikri kata Allah dirikan solat untuk mengingatku beres solat zikirnya jangan hilang anda nyopir jadi sopir angkot sambil zikir nyopirnya anda jualan di toko jangan hilang zikirnya anda nyangkul sambil zikir anda jadi dan ramil sambil zikir jadi camat sambil zikir jadi tukang ngaji terus zikir hatinya karena kalau dagang sambil tidak zikir dagangnya pasti bohong kalau nyangkul tidak zikir batas-batas orang pasti dia embat kalau jadi pejabat tidak zikir duit rakyat juga disikat kalau nyopir angkot tidak zikir ugal-ugalan lupa keselamatan penumpang kalau lagi jualan tidak berfikir maka jualannya disertai dengan kebohongan harga 5 ribu dilipat gandakan jadi 10 ribu barang jelek dibilang bagus karena orang yang jualannya lupa pada Allah jadi orang berbuat dosa itu bukan dihalangi dengan gerakan solatnya harus dihalangi dengan hati yang berfikir oleh karenanya solat ada dua macam ada solat jasmani ada solat ruhani solat jasmani solat yang ditentukan waktunya iblatnya ditentukan solat ruhani solat yang tidak mengenal waktu solat jasmani zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh solat ruhani tidak mengenal waktu kapan dan dimana tetap solat yang solat bukan gerakannya kalau solat jasmani 4 rakaat zuhur 4 rakaat asar 3 rakaat maghrib 4 rakaat isya 2 rakaat subuh ditambah dengan sunnah-sunnah yang lainnya solat ruhani tidak mengenal rakaat setiap nafas ditarik setiap nyawa masih ada di raga maka anda harus solat apa yang solat? bukan bibirnya bukan badannya tapi kolbunya yang sentiasa mengingat Allah itu jika orang solat hatinya ruhani nya terus solat siapa yang akan melakukan dosa karena Allah nya ditanam dalam hati kita kalau ada dalil man akhiru qawlihi la ilaha man akhiru kalamihi la ilaha dakhala jannah untung bahasanya bukan qawlihi tapi kalamihi coba tanya ke kiai apa beda qawal dengan kalam nanti takribkan sendiri lihat bahasanya rasul tidak bersabda man akhiru qawlihi tapi man akhiru kalamihi sebab kalau man akhiru qawlihi orang bisu gak bisa nyebut la ilaha illallah kan pego sih menyenu pego juga la ilaha illallah itu bisa ngomong tapi tiba-tiba gak bisa pego tapi kpg pego kalau yang bisu tetap bisu berarti orang bisu tidak ada yang masuk syurga karena tidak bisa nyebut la ilaha illallah salah dalam hadith bukan qawlihi tapi kalamihi kalam lebih dalam dari qawli ini kalau kalam mata bibir naga sudah bisa ngomong panjian sama hirup ngomong tidak ngomong harus disimpan dari sekarang berulang kali dimanapun saya ngomong Allah tidak usah disimpan di depan tidak usah disimpan di kaca tidak usah disimpan lapat Allah di atas menara tapi tanamkan lapat Allah di dalam hati di dalam kolbumu sebab kalau disimpan di atas menara disimpan di dalam kaligrafi di kaca nanti yang ingat pada Allahnya kaca dan kaligrafi dan tembok dan menara tapi orang-orang yang ada disitu tidak ingat pada Allah karena Allahnya hilang dari hati saya isro karena itu isro itu isad kajero jadi aku memikir kajero seetik sebab kalau pakai kajero nanti puasa sama banyak orang puasa tapi puasanya tidak kebagian apa-apa kecuali lapar dan dahaga ya ada puasa puasa asal hanya puasa jasmani menahan lapar dari pagi sampai maghrib itu doang tidak puas tapi puasa rohani makanya puasanya juga kalah dengan puasanya ular ular puasa ganti kulit soh tinggal ngukut orai sekali-kali ular kalau mau ganti kulit puasa apa habis puasa menggarta keluar kulit ya kayak ibu-ibulah ibu-ibulah kalau mau kalau mau ganti kulit kan pergi ke salon di facial di chemical di peeling di reju cicing mengerti ini-ini ini tapi tetap aja ceijah tetap ceijah ganti kulit doang ular juga sama puasa ganti kulit cuma tetap jadi ular saja jangan kalah sama ular ular saja puasa ganti kulit apalagi ular ular puasa jadi kupu-kupu coba bayang ular puasa jadi kepompong dari kepompong keluar kupu-kupu kupu-kupu terbang di atas sawat bawa berita pada diriku setelah dia pergi di banar rimbanya pada siap aku harus mengadu berubah si ular yang menjijikan menjadi binatang yang indah dipandang mata ular ular gelah terkena hilut gelah bu gelah kau mau buluan lagi tapi ular kalau sudah berubah jadi kupu-kupu ibu gila telinga lina ibu gelah telinga lina tidak indah karena sudah jadi kupu-kupu kenapa puasa kita kalah sama ular kenapa puasa kita kalah sama ular ular ganti kulit orang bandar gebang ganti baju menang mali di pasar menang mali di ramayana bekasi menang mali di jayan menang mali di kerfur cuma ganti baju doang menjelang puasa sudah tanggal 22 belum dikasih belanja monyong itu ibu bibirnya nyengsol bibirnya jeding bibirnya nyengsol huntuna ditanya kusala kina amak-amak aneh jodok hari pahamak kunaan amak-amak aneh itu tinggal itu tetangga itu tinggal itu berbuih berai di mana apelengkung apelengkung kue nages loba ayong teboga tarigu tarigu acan boro-boro baju ayong tiung teboga kata suaminya ya bapak gila yang terhayang pan bapak teboga duit mana kerbaju tamalah ketiung 50 ribu mana ayong maket suaminya kan marah bukan tidak sayang karena tidak punya kata suaminya ayo siat lebaran pamer baju balikannya usia karena tiung oke lebaran buka janela gipe-gipe hulu wongkut saking sebel suaminya iya kan sekarang makan ya Allah bulan puasa malam pertama iya masjid ini penuh dijamin sampai pakai koran pasti ini nanti insya Allah kalau puasa tanggal 17 malam 17 16-17 taraweknya pasti penuh sampai jalan weh dijamin dimana-mana itu biasa udah 15 hari ada kemajuan 20 hari ada kemajuan makin maju tinggal 2 baris lagi malam pertama yang azan anak muda paling depan malam 23 kakek-kakek lagi yang azan anak mudanya hilang lagi gak boleh begitu ya insya Allah disini anak muda ke masjid ya siap anak muda ke masjid siap yang adanya anak muda jangan gitar-gitaran aja matahari mata sepi yang menggantung di langit Yunani udah saya bukan fanatik saya juga suka nyanyi saya nyanyi mau genre apa saja bisa pop oke dangdut bisa di luar rock biasa di dalam rock apalagi ahli saya tapi tapi jangan sampai suara yang bagus itu cuma untuk nyanyi saja nyanyi oke 15 menit setengah jam sebelum maghrib lari itu yang suaranya bagus azan di masjid keren kan suara indahmu dipakai untuk syiar menyeru orang untuk melakukan sholat ke masjid saya ngomong begitu kemarin ada penyanyi di Garut eh nurut sama saya dia bener azan cuma salah lagi karena biasanya nyanyi dangdut lagamnya di lagu dangdut pak ayalah sholat ayya alal falah oke elo ceng jadi 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 berlebihan juga gak enak ya azannya bagus tapi lupa akhir juga jelek ada yang begitu saking enak lupa itu naun itu kerupakan naun soang unah toying berpurung-purung panadana syadwanna ilaga illallah lupa tungtung ngawon syadwanna ilallah akbar si ibu ketawa kenapa tahu lagu itu tahu si ibu sama nyanyi itu kan bikin sayur juga sekarang begitu tum hi ho abe tum hi ho zandari abe tum hi ho pantas we anak nanggada angguna tersoleh jadi laguan tum hi ho salawat setek nok salawat tum hi ho tum hi ho masak nasi goreng bari nyanyi despacito yang melawan arus salawat melawan arus gak bisa diterbawa arus jangan berenang atau di arus cukup laguna pakai salawat anta syamsun anta 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 nurun fau an nur kitu atuh anta iksir waa anta misba'u sudur ya rasul laluh ya rufi' asyad miwada atfad tayyaj yau haylal yudhi walka rohmi berkat makanya beda sekarang ya kayy dulu itu kayy dulu itu ya padan amil dulu itu orang numbuk padi saja ibu kita sambil solawat ibu saya solawat nanak nasi itu sambil solawat ngakel itu sambil solawat nyuapin anak itu sambil doa satu suap itu satu doa orang tahu kita apa dulu gitu kadang-kadang dikunyah dulu di bawah sekarang ada gak yang dikunyah kenapa gak ada bu geli jijik eh ibu tidak gaul sih bu ludah saya buat anak ibu jijik tapi kalau ludah ibu buat anak ibu obat dulu orang tua lihat anaknya kejedot pintu bencenur letak kempes kan kita dulu belekan bengkok matanya kalau subuh-subuh keciduhubari kempes ada odak ngageledang kejedot jatuh kepalanya ketibaan dulu kepalanya diambil digosok pakai rambut ibunya sehat cuma tanya ke dokter di Bekasi ada gak dokter yang bisa menerangkan kenapa rambut ibu bisa menyembuhkan anak yang kejedot pintu kenapa gak bakalan ada yang bisa saya punya anak dokter anak saya yang sulung dokter saya tanya kenapa ada yang bisa menerangkan gak tau ya iya saya bilang gak bakalan itu karomat ibu buat anak gitu makanya di rumah dikunyah gak pakai sendok disuapin langsung sama tangannya sarap-sarap kasih send ibu pada anaknya tidak terhalang sendok ramo-ramo inum diletak anak makanya teluncuk ibu dulu berwibawa buat anaknya lagi nakal diam sekarang makan makannya juga pakai blender coba lihat anak sekarang ada tamu muter jadi ruang tamu lari-lari nah diam ada tamu mama malu naik ke kursi gue lepah anakmu nah diam gak bakalan nurut bukan anak lo anak blender coba ambil blender takol kan kena hulunan eret ngerata deh ngomong si gaheri menang tafakur dulu makan di jilatin sekarang makan sudah di blender nyuapinya dihalangi sama sendok bibir anak lidah anak dihalangi dengan sendok dengan tangan ibunya dihalangi dengan sendok yang lebih parah ibunya sibuk bapanya kerja anaknya disuapi pembantu coba lihat susah cari anak soleh anak pembantu kata Allah susuin sama ibunya eh dititipin nyusunya ke sapi itu dikalengin dibotolin itu kan susu sapi makanya lihat anak sekarang daripada cepat jadi anak soleh cepat jadi anak sapi mana buktinya lulus SMA kayak sapi ngamiliin anak orang ini lulus sapi kan hati-hati hati-hati ini cerius cius ini cius oh dah nining titin imas denger nih cius makanya lihat ibu-ibu yang di luar manusia-manusia metik motor metik itu motor tanpa gigi manusia metik itu manusia yang sudah gak ada giginya nenek-nenek sehat-sehat mereka kenapa anaknya enam disusuin semuanya makanya gak ada kanker payudara orang tua dulu bener gak anak muda sekarang gede-gede dikit punya anak dua kanker payudara emang gue apa masalahnya itu susunya gak dikasih ke anak bapaknya aja iya kan pak judul biar indah terus indah tapi penyakitan tuh nenek lo lu lagi perawan begini kayak mati seneng tang tinju sekarang ya ruku ikut ruku i tidak ikut sami Allah tapi sehat udah mudah nih jadwal peringatan sekarang kan banyak kunti lanak jadi cewek cewek sekarang banyaknya ikunti mana ciri kunti ciri naik kunti tenapak sukunatnya karena tanu ngangkang kakinya itu gak gak kena ke tanah sekarang ibu-ibu banyak yang kayak kunti pakai high heel koteprak 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 gak mau nginjak tanah makanya lihat kanker payudara kanker itu kanker ini kenapa kata dokter ibu pakai high heel terus ya coba copot deh ibu pagi-pagi ibu coba jalan-jalan di embun pagi jalan-jalan di tanah tanpa alas kaki hakan ternyata di tidak ingat deh karena tanah jadi jebrak deh begitu makanya sekarang banyak orang melanggar aturan Allah makanya ya balik deh ada yang sholat sambil bersiul gak ada ada yang sholat sambil bertepuk tidak ada tapi Quran menjelaskan tidak sedang sholat meskipun sholatnya bukan di Allah amedijin di rumah kamu baik sholatnya fatihannya baik satu derajat itu pun sholatnya baik fatihannya sudah fatihannya jelek sholatnya di rumah kamu punya derajat gimana ya kan saya jelek pak jujun nanti ke masjid kan di masjid saling nambal yang jelek ditambal saya yang bagus maka syarat imam bukan tua syarat imam bukan muda yang paling bagus bacaannya tua jelek monur anak muda bagus ke depan gak ada urusan orang tua pengen aja jadi imam udah jelek bacaannya jadi imam di diri munur kek munur munur kalau bacanya enak kan bismillahirrahmanirrahim subuh kan ngena subhanallah ya yang bagus yang bagus bacaannya kenapa yang tadi yang jelek ditambah 27 derajat makanya di masjid sholatnya bu bu suami ibu di masjid apa di rumah jangan bohong mau Ramadan lagi nambah lagi dosa di masjid di rumah berarti kalau banyak yang di rumah suami ibu adalah suami yang soleha suami yang soleha karena yang sholat di rumah mah perempuan makanya jangan dikasih sarung kalau suami kamu sholatnya di rumah mulu kasihmu kena kesel gue mah bapak kalau yang di rumah pakai muken apa gue kan laki-laki laki-laki mah di masjid yang di rumah mah perempu gitu jadi pakai muken karena orang yang pakai yang laki-laki mah sepanjang dia kedengaran suara adhan harus di masjid sholatnya 500 meter kedengaran adhan di masjid 100 meter di masjid kecuali tidak kedengaran adhan boleh tidak di masjid ini rumah ini masjid tidak kedengaran boleh di rumah tapi kenapa karena tidak kedengaran pakai mik tidak kedengaran pakai toa ke atas tidak kedengaran ya tidak kedengaran sih maklum orang bud jadi orang buddek boleh tidak ke masjid suami ibu banyak yang normal banyak yang buddek bu bu buddek benar jadi suami ibu berarti banyak yang di rumah orang buddek gitu kan orang buddek mempayah ada apa ayam lagi berjemur ayam kan berjemur ayam begini karena buddek dia dia itu ditendang tuh ayam diam lu berisik padahal cuma malam buddek disangatnya berisik begitu ditendangkan ayam bersuara wah gitu enak kalau dia meluk orang buddek orang buddek orang buddek orang orang apa lagi jin aja jin datang tujuh menghadap saya wah ngegoda gue emang gak takut sama jin lagi anak-anak saya juga bisa nusir jin memang 6 tahun ada jin datang pulang aja di Garut dulu baru bisa baca doa mau makan saya baca Allahumma bariklana fi maruzak tanah wakil adabana kabur jinnya karena sepanjang dia jadi jin seumur hidup dia jadi jin belum pernah ada anak mau makan dia anak kecil mau makan dia buktinya dia datang saya doa mau makan baru mau dimakan kabur dia takut serem gue anak kecil mau makan gue mau datang tujuh udah aliyah tujuh lagi anak kecil aja lagi anak kecil aja gak takut apalagi udah dewasa saya baca ayat kursi baru lima kali baca kabur jin yang 6 yang satu bandel baca lagi yang ke 6 masih bandel juga barangka saya baca ayat kursi yang ke 7 kali baru-baru yang satu pergi yang 6 datang lagi mau apa ternyata menarik yang satu maaf ustad ini budek katanya jadi jin juga kalau budek mah gak takut makanya ibu bagaimana cara ngingetin orang budek bener ibu bener 100 toel nanti mulai subuh suami kamu toel ya Allah Akbar Allah Akbar menengbaik lihat dulu lirik Allah Akbar Allah Akbar masih diem aja toel gitu suami kamu pasti protes kenapa lo kayak ke orang budek aja toel toel oh bapak normal kedengaran suara dan kedengaran kenapa itu masih diem aja ke masjid begitu ya jadi dakwah bukan tanggung jawab ustad-ustad disini aja semuanya dakwah ya ini para da'i yang di dalam masjid ini laki-laki yang di luar itu ibu-ibu da'i'ah namanya da'i da'i'ah kori kori'ah mubalik mubalik kalau laki-laki itu anta perempuan itu anti laki-laki kunta perempuan jadi ibu selamat jadi kunti ya kini kini perempuan dah wahai orang-orang yang beriman yang tidak beriman tidak hei telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana Allah wajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian semoga kalian menjadi orang-orang yang ber puasa itu puasa itu melaksanakan perintah menjauhi larangan berarti itu definisi takwa artinya orang berpuasa itu orang yang bertakwa tapi kenapa dalam Quran masih semoga mudah-mudahan jadi orang yang bertakwa kan puasanya juga gerakan takwa tapi masih mudah-mudahan jadi bertakwa kenapa berarti banyak orang yang berpuasa tidak punya takwa kan bertakwa ayo bertek kalimat kepunyaan berduit boga duit beristri punya istri bersuami punya suami ber tetangga punya tetangga berakhlak punya akhlak ber apa lagi bermobil punya mobil bermotor punya motor beruban huisan berpoligami istrinya empat tiga dua poligami lebih dari satu kalau empat itu ultraman kalau tiga superman kalau dua ironman kalau satu cemen astagfirullahaladzim tapi yang sudah beruban jangan poligami saya kasih tau saya punya temen dia udah beruban kayak saya begini udah aduban dikit-dikit sebulan dia botak saya tanya kenapa lo hin namanya soli hin kenapa lo jadi botak hin gue poligami katanya kenapa poligami kok uban yang botak gue datang ke yang muda dicabuti lo yang hitam kayak orang tua lo katanya datang ke yang tua dicabuti itu yang putihnya kayak orang tua begitu datang ke yang tua dicabuti yang hitamnya kayak anak muda lo jadi kalau ke yang muda dicabuti ubannya kalau yang ke yang tua dicabuti yang hitam ya tiap kilir habis makanya jangan udah satu aja ya bu mau di madu enggak mau di racun enggak pilih madu milih racun pilih madu mau di madu mau di racun ya mudah-mudahan enggak ini soleh-soleh semuanya saya emang mendingan satu rasa empat daripada empat rasa satu satu rasa empat weh demikian satu jam lebih 32 menit saya ceramah bulletin malam kali ini saya seluruh kabar kerja terima kasih sampai berjumpa pada waktu dan gelombang yang sama baju jubah salat sudberai yudada goodbye udah mudahan berkah mohon maaf khudmah soffa wadah makadar walaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati